Pada Senin 26 April lalu, pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 450 prajurit Unif Raider 613 Raja Alam telah tiba di Timika, Papua dengan kondisi lengkap dan aman. Hal ini pun disyukuri oleh Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra Lestianto. Dari komunikasi yang dijalin, Chandra mengatakan sesampainya di Timika, Papua, dan Yon 613 Raja Alam Letkol Infanteri Prio Handoyo berangkat menuju Komandan Taktis, kemudian seluruh personil berangkat menuju pos masing-masing. Saat ini seluruh prajurit sedang menunggu perintah lanjutan sebab seluruhnya berada pada Komando Operasi, yang lain yakni Pinang Sirih sebagai Pamtas Mobile. Sementara Komandan Operasi, Neo Manggawi, yang saat ini sedang bergerak menjalankan operasi, namun apabila perkembangan situasi meningkat, bisa juga pasukan Yonif 613 akan di-BKO kepada korps Neo Manggawi. Diketahui, ke-450 prajurit tersebut dipimpin langsung oleh Letkol Infanteri Prio Handoyo, yang merupakan Komandan Batalion 613 Raja Alam. Dalam hal ini, Chandra ingin agar seluruh prajurit 613 dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan di Timika, Papua. Hasilnya mereka adalah menjaga perbatasan, tapi bersifat mobil dan statis di wilayah Papua, misalnya di wilayah Indonesia dan Indonesia. Namun demikian, apabila di wilayah-wilayah tersebut terjadi gangguan atau ancaman oleh KKB, mereka juga bisa lakukan respon. Yadidah Pak Kondo melaporkan.